Pada tutorial kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana kita bisa mengunci ikon aplikasinya agar tidak bisa digeser ataupun berpindah-pindah posisinya Assalamualaikum, hai semua, selamat berjumpa kembali di J Channel Semoga saat ini teman-teman semua masih dalam keadaan sehat dan ceria, serta selalu dimudahkan rezekinya Pada perjumpaan kali ini, saya akan membahas tentang tutorial Android kembali Teman-teman semua, kadang kita sering merasa dibuat jengkel dengan tampilan beranda di layar handphone kita Ini karena tata dan susunan dari aplikasinya berubah-ubah posisinya Padahal kita sudah capai-capai mengatur susunannya untuk lebih mempermudah kita dalam membuka dan mengakses aplikasi yang mau kita gunakan Hal ini dikarenakan letak dan susunan aplikasinya yang selalu berubah-ubah hingga menyulitkan kita Nah teman-teman, semua itu terjadi karena gesekan secara tidak sengaja dari jari kita dan juga karena gesekan terhadap layar handphone saat berada di kantong celana Oke semuanya, sebelum melanjutkan ke tutorialnya Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan like dan tekan subscribe Teman-teman juga bisa isi kolom komentar serta aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan kalau ada video-video terbaru di channel ini Ini adalah tampilan beranda dari handphone Infinix Smart 6 dan disini untuk ikon aplikasinya, masih bisa digeser dan berpindah posisinya Oke teman-teman, pada tutorial kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana kita bisa mengunci ikon aplikasinya agar tidak bisa digeser ataupun berpindah-pindah posisinya Dalam tutorial ini, saya menggunakan handphone Infinix Smart 6 dan jika teman-teman menggunakan handphone merk lain, tinggal disesuaikan saja karena mungkin tampilan pada menu setelannya tidak sama Namun pada dasarnya, semua menu setelan handphone itu sama hanya saja kata yang digunakan dan penempatannya saja yang berbeda Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah cubit pada bagian beranda layarnya dengan menggunakan kedua jari Setelah di bagian bawah layar muncul beberapa ikon menu selanjutnya, kita pilih bagian menu Kemudian di tampilan selanjutnya, pilih setelan lain Lalu pada halaman seperti ini, kita aktifkan di bagian pin ikon ke layar Setelah semuanya sudah selesai, kita kembali ke layar beranda Nah, sekarang coba teman-teman perhatikan disini untuk ikon dari aplikasinya, sudah terkunci dan tidak bisa digeser ataupun dipindahkan Oke teman-teman semua Seperti itulah tutorial singkat kali ini Semoga ini akan bermanfaat buat teman-teman semua dan terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih.